Memperingati Hari Film Nasional 30 Maret 2021, Bioskop Gajah Mada mempersembahkan 10 film terbaik Indonesia versi Bioskop Gajah Mada. Kita keren ya, kayak apa? Oscar. Oscar Lawalata. Oscar De La Hoya. Huk, engap. Kita harus profesional ya kan, karena memperingati Hari Film Nasional ya kan. Jadi kita semacam penghargaan-penghargaan gitu. Kami mempersembahkan 10 penghargaan terbaik untuk film nasional versi Bioskop Gajah Mada disusun oleh seluruh kru. Kota merupakan tempat terpain. Bukan dong, bukan dong. Seluruh kru, ada Ibu Produser Karissa Erlinda. Iya, terima kasih Ibu Produser. Ada juga rekan editor kita yang selalu setia. Maki Maru. Maki Maru. Kemudian. Kameramen kita, Maki Maru. Tim kreatif kita, Maki Maru. Makeup artist, Maki Maru. Soundman beda, Soundman. Nah, Soundman itu yang sebenarnya dia juga ngasih ini ya, memberikan banyak sekali referensi film yang sebenarnya bisa masuk ke top 10 untuk film Indonesia terbaik versi Bioskop Gajah Mada. Tapi cuti. Jadi 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional, karena hari itu adalah hari pertama syuting film Darah dan Doa. Long March Siliwangi, ya, disutradari oleh Usmar Ismail. Sebenarnya sebelumnya ada beberapa film, tapi disutradari Indonesia baru ini, gitu. Keren ya, Daniel tuh. Aku baru mau memuji. Kamu sudah menjatuhkan dirimu sendiri. Kenapa? Kalau 10 film terbaik Indonesia buat saya, nomor 1 jelas. Mooncake Story. Karena ada apa, Daniel? Karena ada apa? Karena ada siapa? Karena ada gue. Gini-gini, aku tuh itu loh. Maaf, maaf, maaf. Gini, aku itu apa namanya? Pernah muncul ya? Pernah. Kok muncul? Main film yuk. Banyak yuk. Dimana, dimana tadi? Oh, Mooncake Story tuh karya Garin Nugroho. Jadi itu nomor 1. Nomor 1. Mas Garin, mari syuting lagi. Mas Garin. Tolong anaknya lagi pakir, lagi butuh. Yang namanya syuting-syutingannya cuan-cuan. Oke, mari kita mulai. 10 film terbaik Indonesia versi Bioskop Bajah Mada. Kita mulai dengan... Nomor 10. Nomor 10 ada satu film Indonesia yang dia ini sebenarnya gak lama-lama banget. Tapi cukup kontroversial. Yes. Karena dari judulnya aja, Dua Garis Biru. Hmm. You! No! What do you want? Man, aku lo POSTI. Gak ya? POSTI! Jangan dong! Dua Garis Biru. Dua Garis Biru. Dua Garis Biru. Dua Garis Biru. Kalau Dua Garis Biru artinya apa, Daniel? Positif. Positif apa? COVID. Gak dong, bisa ambil. Positif ambil maksudnya. Positif ambil. Zara Jiketi 48. Terus ada satu lagi. Terus ada satu lagi. Yang pasti didukung oleh bintang-bintang keren. Lulutobing. 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 Luisa Sono. Cutmini. Arswendi. Siapa sih yang gak tau mereka berempat gitu ya. Di... Disandingkan dengan dua anak remaja ini yang ceritanya mereka sahabatan dan kemudian ceweknya hamil. Keempat bapak ibunya memegang peran yang penting dalam film tersebut. Itu yang jadinya bikin kontroversi juga ketika mulai dirilis di bioskop kan ya. Terus akhirnya sempat yang waduh ini kok di media sosial tuh ada yang bilang aduh ini kok jadi secara gak langsung kayak memicu untuk kanak-kanak muda nih apa segala macem gitu gitu. Tapi ya ini ternyata juga Dua Garis Biru masuk ke top 10-nya film Indonesia terbaik versi bioskop Gajah Mada. Tapi ada di urutan 10. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Angga Aldi Yunanda. Maaf ya Angga ya. Om Daniel lupa. Salah satu yang paling oke dari film Dua Garis Biru adalah adegan di UK. KS. Kalo anda belum nonton, nonton di situ. Jadi gak mau spoil-spoil ya. Kita cuman highlight-highlight aja hari ini. Ya biar effort lah nonton. Nomor 9. Nomor 9? Jalan. Guk. Satu. Bergin gak diundang. Pulang gak diantar. Datang gak dijemput pulang gak diantar. Sama sih. Salah. Datang gak dijemput pulang gak diantar. Kesamaan dari Sesa dan Daniel adalah kita sama-sama takut nonton film horor. Kesamaan. Sok-sok aja ngomongnya. Tapi dulu fun fact-nya. Sebelum takut film horor, aku sempat nonton film Jelangkung. Nonton film Jelangkung jadi kayak sekilas. Ini adalah salah satu film horor. Cuala satu gak penonton film horornya salah satu. Film horor yang beneran horor. Maksudnya dulu belum ada film-film horor. Kan sempat ada momen dimana yang jadinya yang striptease apa segala macam buka-bukaan. Oh iya. Film horor ya kan. Ini satu film horor yang memang bener-bener horor. Bener-bener takut banget untuk film Jelangkung yang dibintangi sama... Wingki Wiriawan, Roni Doser, Hari Panca. Iya kan. Sutradaranya Rizal Mantovani dan juga Jose Purnomo. Dan itu dikisahkan ya seperti Jelangkung gitu ya. Jadi memang ada empat orang nih kan. Seneng nih dateng. Seneng nyari yang mistis-mistis. Akhirnya ke satu desa karena dia bilang, eh disana mistis tuh gitu. Ke satu desa ketemulah. Ada satu kuburan, congkel-congkel ada boneka. Singkat cerita bonekanya jadi Jelangkung. Mereka kembali. Boneka. Jadi apa sih? Dibilangnya Daniel. Terus ya sudah ceritanya berlanjut. Dihantui lah. Dihantui lah intinya seperti itu. Tapi tuh nomor 9. Lumayan loh untuk film horor masuk ke top 10. Tapi kalau kita berdua doang yang bikin listnya. Yang sayang. Enggak tapi kalau kita berdua bikin listnya gak akan ada film horor. Yakin deh. Oke ya kemudian kita masuk ke nomor 8. Sejual karya Nia Dinata yang mengangkat nama Tora Sudiro. Ini adalah film. Arisan. Sosialite itu kan harus sosial. Lo cuma datang ke party foto cekrek-cekrek masuk majalah dong. Oh harus ya gue ikut part. Mulai deh. He's part of life man. Already has passed by. And I don't want to save it. Aneh aja rasanya kalau ngerti sama berondong. Dalam hidup gue tuh udah banyak yang gak sempurna. Dan semuanya terjadi di luar kontrol gue. Lihat deh si Andin. Jadi so miskin ya sejak suaminya meninggal. The Gathering. The Gathering. Ada dua film. Kami jadikan satu disini ya. Film pertama bercerita tentang Tora. Itu namanya Sakti, Nino, Andin dan juga... Ada Lita. Jangan lupa aku suka. Lita. Mei Mei. Mereka bersahabat. Sakti dan Nino. Pacaran. Pacaran adalah salah satu film yang dengan beraninya mengangkat kisah gay dalam filmnya. Dan hits Tora dan juga Surya Saputra disitu dalam film itu. Dan gitu juga berlanjut di yang kedua. Ya. Dan jadi memang satu dua kita akhirnya jadikan satu dan mereka ada di posisi ke delapan. Delapan. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Yang kedua sendiri kan sekian belas tahun kemudian dan banyak sih nih yang di lombok. Gili gili. Iya, iya, iya. Wuuu. Apa tuh? Cakep gilinya. Wuuu cakep gilinya. Bukan cakep yang lainnya. Lautnya. Gak bisa nih digeser-geser nih. Kenapa nih? Lanjut Daniel di nomor tujuh. Film kesukaannya Daniel. Oh my God. Oh my God. Di nomor tujuh sahabat sonora ada pengabdi setan. Dan masuk ke dalam top ten film terbaik Indonesia versi bioskop gejah madan. Yes, disutradarai oleh Joko Anwar. Joko Anwar ya, ada Torab Sudiru, Tara Basru disitu. Dia juga mengangkat nama ibu. Siapa ibunya namanya? Aduh, gak mau. Ibunya namanya siapa sih? Gak tau, aku cuman tau namanya ibu. Tapi tau gak sih nonton pengabdi setan. Untuk seseorang yang takut film horror, ditonton juga tau lah ya sepanjang film apa yang dilakukan. Itu tuh mata. Oh kamu nonton? Nonton. Ya ampun, aku bahkan gak berani. Nonton, tapi memang ini sih ada beberapa orang yang bilang untuk pengabdi setan, ih serem banget. Tapi dia bilang kayak, gak serem biasa aja gitu. Cuman tetap namanya film hantu, film horror, ya tetap serem juga bagi kita berdua. Tapi maksudnya bagus. Tapi maksudnya bagus. Katanya sih bagus ya kan? Emang bagus, memang bagus. Ayu Laksmi itu yang memberankan sosok ibu dengan... Lagunya gimana, lagunya gimana Bapak Editor? Terus, itulah kenapa dia ada di nomor 6. Mengangkat nama Iko Wise. Coba ditebak siapa. Kita gak akan ngasih tau. Jawab aja dulu di kolom komentar. Tau, aduh. Ya, kan? Raid. Raid! The Raid! The Raid ada di nomor 6. Karena memang ini sebagai salah satu film action yang benar, kata Daniel tadi. Ha-ha! Nontonnya dia sampe... Ya Allah! Dan dia juga mengangkat namanya sih, Yayan Ruhian. Ha! Susah nih, aku lagi susah lagi pake begini nih. Udah ganteng. Oke. Gitu nonton lah The Raid lah. Satu dan dua, penuh dengan darah. Buat anda yang suka dengan action yang real. Aku suka. Oh, kamu suka? Aku suka. Oh, wow. Pria-pria tampan itu adanya di film action. Jangan sedih. Apu, di itu ada pria tampan. Di setan. Kamu gak pake nonton. The Raid! Dia adalah nomor 6. Di 10 film terbaik Indonesia versi bioskop Gajah Mada. Kita masuk ke top 5! Kembali mempertemukan Razer Hardian dan juga... Bunga Citra Rastari yang satu film sama saya di Munkik Story. Tetep loh gue. Setelah ada Habibi Ainun, ada juga... Apalagi sih, mereka berdua itu. Ih, mereka tuh banyak kayaknya berdua tapi kok kita lupa ya? Kayaknya banyak. Jadi salah satunya ini. Salah satunya adalah My Stupid Boss. Dan My Stupid Boss ini ada dua. Dua. Ada dua. Ada dua. Yang pertama itu dia mengisahkan tentang... Ya ajaibnya si Boss Man-nya, si Razer Hardian-nya ini. Dikisahkan sebagai... Tell me... Dodol gitu kan. Lelet. Settingnya memang di itu ya? Settingnya kalau katanya Daniel itu... Singkat, murah, hemat. Karena cuma di situ-situ doang kan? Di kantor doang kan? Kagak kemana-mana. Di kantor, di rumahnya si Bunga Citra Rastari. Atau kalau enggak di jalan-jalanan kemana gitu. Seru ngeliatnya karena penuh dengan warna. Iya. Iya kan? Dan yang disuka ini loh. Mereka totalitas... Pemerannya juga yang Malaysia punya. Oh ya. Iya kan? Terus yang kedua, mereka benar-benar syuting ke Vietnam. Oh wow. Beneran syuting ke Vietnam mereka. Jadi... Kalau cuma satu tempat aja, kenapa harus syuting di Vietnam sih ya? Biar menjual, Pak. Biar dapet penghargaan. Lumayan gak masuk top 5-nya Bioskop Gajah Mada? Jangan sedih. Itu nomor lima. Nomor lima. Dia pikir. Nomor empat dong Daniel tadi nomor... Dia yang paling hebat. Merasa paling pintar. Jago. Jago. Dan paling dasyat. Kuat. Yang mana sih? Dia memang jago. Ayam jago. Aku rupak. Bener-bener. Nomor empat ini dia untuk anda petualangan. Syarina. Syarina. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Merasa paling jago. Dan paling dasyat. Dia juga kalau di sekolah begitu ya? Siapa? Hah? Ya, ya. Oh siapa nih yang dulu waktu kecilnya? Maaf, udah gak kecil. Kan dulu? Ya, 2002 gue udah gak kecil kali. Umur berapa? Apa nolot lo? 2002 udah gak kecil lah. 2002 itu aku SD. Jadi... Syarinanya udah gede. Udah nikah. Gue masih gini-gini aja. Petualangan Syarina salah satu tonggak kebangkitan film Indonesia. Ya, setelah dianggap kelam dengan semua film syurnya. Miralus Mana. Ada kul desak tahun 97 sempat muncul waktu itu. Tapi ini yang menjederkan film Indonesia dengan petualangan Syarina. Film anak-anak musikal lagi. Nah, itu. Dan maksudnya baik dari filmnya, baik dari musiknya sama-sama boom. Bener-bener sama-sama yang in banget gitu loh. Jadi... Ya... Waktunya lah ya kita taruh nomor 4 gitu ya. Oh lah ya. Syarinanya, Sadamnya. Sadamnya, lagu-lagu ini dari Alva Sesyoria. Mengapa bintang bersinar? Masuk ke tiga besar. Top 3. Ini nanti di-edit ada suara-suara apa gitu kan. Biar agak glamour-glamour gitu. Teram makin maru lah. Ya, selalu ya. Pokoknya tadi yang suara dia nyanyi harus hilang. Gak deh. Nomor 3. Masih di 2000 awal deh ini ya. Mengangkat nama Nikola Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Udah ketobak siapa ini? AADC. Ada Apa Dengan Chandra? Rangga ya? Ada apa? Gue mau ucapin selamat ya buat lo. Selamat kenapa? Sebagai pemenang lomba puisi tahun ini. Masih udah bilang. Saya tuh gak pernah ikut lomba puisi. Jadi lo gak beri wawancara nih? Gak. Liat deh tuh cowok. Beliin banget kan. Liatnya gayanya tuh. Kamu tuh kalau lagi kebingungan tuh lebih nyenengin ya. Lo tau gak sih si Cinta kenapa sih? Cinta kenapa sih? Cinta kenapa sih Cinta? Cinta tuh? Cinta siapa? Gatul ya tiba di bongongin Cinta. Ada Apa Dengan Cinta? Si Geng Cintanya Cinta, Maura, Carmen, Mili sama Alia. Kemudian ketemu sama Nikola Saputra, Cinta sama Rangga. Berawal dari buku. Berawal dari buku. Berawal dari buku. Itu sempat mengangkat bukunya Aku, Hairil Anwar. Hairil Anwar kan? Kan. Suman Jaya. Oh Suman Jaya ya? Iya. Tadi baru googling sih. Maaf Pak Suman. Semoga bener. Apa lagi ya? Mading tahun 2000 awal itulah. Puisi-puisi ya. Oh iya. Puisi dong. Mainannya puisi. Aku lari ke hutan. Kemudian teriakku. Tapi bisa loh. Jampi-jampinya jelangkum juga bisa jadi puisi. Benci! Benci! Dan sendiri aku benci! Gitu kan isinya. Iya. Aku benci. Berlanjut ke 14 tahun kemudian. Rangga dan Cinta kembali bertemu. Banyak yang sedikit gemes. Kenapa akhirnya Cinta milih Rangga lagi. Bukan milih Tian yang jauh lebih mapan. Betul. Iya ya. Bener-bener suju. Setujuh banyak gemes. Cuman ya yang namanya film. Pemeran utamanya kan tetap dua itu. Oke lah. Dan yang seru dari ADC kedua adalah bagaimana film ini sukses mengangkat Jogja. Sebagai salah satu destinasi percintaan terbaik. Bener. Iya kan? Mulai dari Sate Kelata. Ih. Kemudian Prawir Otaman. Candiri Ratu Boko. Betul. Terus Gereja Ayam. Iya Gereja Ayam. Sempat ada itu kan tur AADC. Setelah dari itu makanya akhirnya wari wisatanya jadi in banget. Eh kita kesana yuk. Terus syutingnya AADC dua disitu gitu. Nah aku kemarin ke Gereja Ayam. Eh jadi ayamnya. Kamu di atas itu. AADC menjadi film nomor tiga terbaik. Dan kita masuk nih ke dua besar ya. Nomor dua. Nomor dua. Ladies and gentlemen. Tidak sempurna. Imperfect. Hmm. Hehehe. Aku sih mama liat kamu udah kayak ikan paus sedang pergi. Ya ada kubur lagi ya. Pra. Inget lemak. Eh tapi gapapa deh. Nutrisi buat ibu hamil. Lo dimaja tuh dikatin hamil. Ntar kalo gue protes. Gue proper. Tara. Kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming. Mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka. Pangsing. Putih. Nyari yang cantik itu gampang. Yang susah tuh nyari yang poncuk. Kamu udah cantik. Cocok lagi. Saa. Saa. Itu. Ini udah masuk nih ke apa ya. Film-film 2011-an ya kan. 18-an. Eh 18-an apa berapa sih? 2019 malah. 2019. Di sutradari oleh Ernest Prakasa. Kembali ada nama Reza Hardian di situ. Luar biasa emang. Kemudian sama siapa ceweknya namanya? Jessica Mila. Jessica Mila. Jessica Mila. Salah satu yang membuat film ini kami letakkan di nomor 2 adalah bagaimana Jessica Mila menggendut dan mengurus. Totalitas banget sih di situ. Menggendut. Menggendut lagi. Menggendut lagi. Itu saya sih. Makanya aku mikir. Sebentar. Kayaknya gak sampai menggendut-gendut terus deh. Tapi ya setuju. Kenapa akhirnya dimasukkan ke top 2 dari top 10-nya Bioskop Gajah Mada? Karena satu Jessica Milanya luar biasa. Totalitas sekali dia bener-bener yang. Ya kalau dasarnya cantik menjadi gendut juga tetap cantik ya Pak Yee. Makasih. Bukan itu maksudnya. Tapi iya bener. Terus juga dari settingnya juga. Dari alur ceritanya juga. Itu bener-bener yang relate akhirnya gitu kan. Jadi. Dan tetap ada lucu-lucunya. Yes. Lucu-lucunya itu sih. Jadi gak semena-mena film tentang hantu yang syur. Tentang film-film yang cringe. Apa segala macem. Jadi ini memang mengangkat. Bisa dibilang film ada keluarganya juga kali ya. Gitu. Oke lah. Top 2 Bioskop Gajah Mada. Dan inilah dia. Nomor 1 di 10 film Indonesia terbaik versi Bioskop Gajah Mada. Kami persembahkan kepada. Cek Toko Sebelah. Minggu lalu harga kecapnya gak segini lah. Kalau udah kaya Cek Toko Sebelahnya. Aku jadi kandidat buat dipermote ke regional office. Misalnya kamu yang kepilihnya. Erwin Surya, brand director Southeast Asia. Gisah banget. Terus-terus kliennya kayak apa? Gak kaya makin rese. Untung kamu miskinnya apa? Tunggu kan? Saya nya gendut. Untung saya lihat. Apa? Udah gak sanggup lagi nurusin toko. Kok ingin kamu jadi penurus apa? Kamu mau kan? Masih dari Ernest Prakasa. Sahabat Sonora. Luar biasa memang karya-karyanya Ernest ini yang lucu. Alurnya tuh simple. Tapi kebawa. Kebawa. Suasananya tuh kebawa. Sinematografiknya juga tidak terlalu rumit. Alur ceritanya juga gak muter-muter yang sangat berat. Tapi justru itulah kekuatannya. Jadi ringan buat ditonton. Tapi ada yang menusuk ke hati. Iya bener-bener. Film yang berhasil membuat saya nangis-nangis juga. Pasti-pasti di bagian bapak. Iya bapaknya mirip bapak gue. Pasti. Sekaos-kaosnya. Sekacamatanya. Sebaju-bajunya. Punya toko. Wow. Wow. Mirip-mirip banget. Itulah kenapa jadi nomor satu. Berarti ada banyak campur tangan dari Daniel Wibowo nampaknya ya. Lu karena memang banyak yang suka. Kemudian sangat kekinian dengan semua komika-komikanya. Bercandaannya buat teman-teman sekarang sangat relate. Harta yang paling terlendah. Bukan. Kan ada si Asriullah nyanyi di situ. Adalah keluarga. Ayo nyanyi. Itu film beda lagi nanti loh. Itu dia 10 film terbaik. Diversi Bioskop Gajah Mada. Sebelum kami pamit di sini. Kami juga mempersembahkan penghargaan khusus untuk beberapa film. Sebelum petualangan Syarina dan AADC. Indonesia sempat punya film-film keren di tahun 80-an dan 90-an awal. Itu dimana sesa belum ada di dunia ini. Ya warga BKI. Kita jangan lupa juga dengan catatan si Boy. Saur Sepuh yang mengangkat nama Murti Sari Dewi sebagai lasmini. Taksi, Rano Karno, dan hari ini masih ada kereta yang lewat. Ada lagi loh di situ. Ada lagi, ada lagi. Ada lupus. Ini lupus juga sempat. Rian Hidayat. Ya, diceritain juga sama mamak bapak. Aduh kelihatan banget dari generasi ya. Ada juga Olga dan sepatu roda. Badai pasti berlalu. Terus juga ada Gita Cinta dari SMA dan yang terakhir. Merpati tak pernah ingkar janji. Masih banyak sebetulnya ya. Cinta dalam sepotong rotinya Garin. Kemudian ada juga. Ah lu banyak banget lah. Film-film tahun-tahun sepuluh. Tapi dimana sih dari sepuluh list itu tadi yang pernah Daniel tonton? Maksudnya diantara sepuluh. Sebagai macam nonton, nonton semua. Yang, 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 wow banget. Saur Sepuh jelas. Kenapa tuh? Ajian, serat, jiwa. Itu film kolosal. Satu-satunya film. Yang nonton di bioskop semua orang sampai berdiri-berdiri. Oh serius? Dia kan dari drama radio. Jadi sangat merakyat. Oh iya, iya, Saur Sepuh. Iya bener. Mantili punya pedang perak dan pedang setan. Bramakumbara dengan ajian serat jiwa. Gitu kan? Itu yang sangat melegenda. Saur Sepuh ya? Saur Sepuh. Eh di Disney Plus ada loh. Eh serius? Seriusan? Ada. Eh coba menonton ya penasaran. Nonton deh. Itu pasti nanti. Apa? Jet Li. Versi Indo gitu ya. Itu dia sahabat sonora. Ya silahkan untuk Anda tonton satu-satu. Semoga ini juga bisa memberikan banyak sekali referensi. Referensi lah ya. Untuk kalau misalnya lagi berakhir pekan. Atau mungkin sambil menyambut yang namanya film-film. Eh soal film-film. Menyambut hari film nasional ya kan. Silahkan ditonton. Baik itu sebelum dan sesudah tanggal 30 Maret. Silahkan ditonton banyak sekali rekomendasi. Dan jangan lupa juga untuk selalu nonton Bioskop Gajah Mada, reviewer terbaik nomor satu versi Bioskop Gajah Mada. Dari kita untuk kita. Saya Daniel Vibowo. Saya, saya Sauli. Selamat ulang tahun. Selamat merayakan hari film nasional 30 Maret 2021 yang akan datang. Bye. Selamat nonton. Selamat menikmati.